Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi untuk pertemuan sebelas Ibunya Dasar 1 Yang kalau kita lihat di kontrak perkuliahan Itu pada pertemuan sebelas di bagian course outline-nya Itu terkait larutan, proses dan sifatnya Kelarutan, faktor yang mempengaruhi kelarutan Kemudian larutan tidak jenuh, tepat jenuh dan lewat jenuh Jadi ini adalah batasan untuk materi kita Sedangkan terkait pelarutan dan hasil kali pelarutan Insya Allah lanjutannya itu akan dipelajari pada mata kuliah kimia dasar 2 Di semester depan nantinya Baik, ada pun capaian pembelajaran mata kuliahnya Itu yang pertama mahasiswa mampu membedakan antara pelarut dan zat terlarut Berdasarkan definisi UPAC tentang larutan Kemudian yang kedua mahasiswa mampu menganalisis proses pembentukan larutan Baik untuk zat terlarut sebagai padatan atau cairan Kemudian yang ketiga mahasiswa mampu membedakan larutan Berdasarkan infrastrasi antar molekul yang terjadi antar partikel penyusun larutan Dan yang keempat mahasiswa mampu membedakan antara larutan encer Tepat jenuh dan lewat jenuh berdasarkan sifat-sifatnya Jadi ada suatu peristiwa di Kamerun Lokasinya itu di Lake Nayus atau Danau Nayus Di mana pada peristiwa di Lake Nayus itu Ada tragedi Katanya di bawah 50 mil 50 mili di bawah 50 mili di bawah Danau Nayus ini Itu CO2 dihasilkan dari batuan vulkanik yang meleleh atau magma Dan tertahan di dalam larutan oleh tekanan air di atasnya Jadi peristiwa di Lake Nayus ini Itu salah satunya kalau nanti kita kaji itu terkait dengan kelarutan Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait kelarutan Jadi tragedi di Danau Nayus itu Itu di Kamerun ya Di West Africa itu terjadi pada tahun 1986 Di tanggal 22 Agustus Nah katanya Pada hari itu Sebanyak lebih dari 1.700 orang meninggal Dan 3.000 ketel-ketel ini Sejenis hewan ternak Kayak sapi Itu mati Nah Kenapa bisa mati? Nah katanya Adanya Munculnya awan Awan karbon dioksida Yang kemudian Dimana awan karbon dioksida ini Dia merembes dari bawah tanah Ya dari bawah tanah Kemudian terlarut di dalam Air danau Sampai ke level di atas Di atas Sikat saturasi normal Jadi Kadar karbon dioksida di dalam airnya itu Meningkat Meningkat di atas Kadar saturasi normal Nah Apa akibatnya Karbon dioksida itu memang dia tidak beracun Namun Dia itu lebih berat daripada air Dan Hemoglobin di dalam darah kita itu Lebih suka Kalau ada Oksigen dan karbon dioksida Hermoglobin Apa di darah kita itu Lebih suka mengikat karbon dioksida Sehingga Banyak orang yang mati Karena sesak nafas Nah jadi Banyak orang yang mati Akibat dari Kadar karbon dioksida Yang sudah diambang batas Ini Apa namanya Jadi orang-orang di sekitar Danau Sermaknya seperti Asapi Itu dia sekitar Tiga ribuan Meninggal Itu Tragedi Danau Nayus Ya Di Kamerun Ya Di Afrika Nah Apa Upaya yang dilakukan oleh Para ilmuwan Pada saat itu Jadi para ilmuwan Itu telah mempelajari Danau Nayus Dan Danau-danau serupa Di wilayah tersebut Untuk mencoba Dan menjaga Supaya Kejadian yang sama itu Tidak terulang Ya Nah Jadi mereka Menjaga Ya Mereka mencoba Menjaga Supaya Kadar CO2 Itu Di Apa Kadar CO2 Di air Danau Itu agar Tidak mencapai Apa Titik Jenuh Yang sangat tinggi Ya Jadi Jangan sampai Dia Jenuh Jangan sampai Jenuh Dan sampai Ke supersaturation Itu Dijaga Dengan cara Apa Dengan cara Memompak Udara Kedalam air Untuk Apa Supaya Diaduk Nah Jadi Pemadukan Untuk Melarutkan CO2 Di dalam air Nah Ini Jadi Ini Kalau kalian Lihat di gambar Ini Adalah Proses Upayanya Jadi Memompak Udara Kedalam air Nah Jadi Dengan Kita Memahami Terkait Kelarutan Kita Dapat Apa ya Istilahnya Kita Diharapkan Bisa Mampu Untuk Ya Mencegah Tragedi Tragedi Alam Yang Serupa Terjadi Terutama Di Sekitar Kita Ya Berdasarkan UPEC UPEC Itu Adalah Kalau Istilahnya Dikenal Sebagai Gold Book Compedium Of Chemical Terminology Itu Disebutkan Bahwa Larutan Itu Adalah Liquid Or Solid Trade Larutan Itu Adalah Fasa Padat Atau Cair Cair Atau Padat Yang Mengandung Lebih Dari Satu Zat Yang Lebih Mengandung Containing More Than One Satu Jadi Mengandung Lebih Dari Satu Zat Nah Ketika Ketika For Confience Untuk Kenyamanannya Untuk Kenyamanan Satu Atau Lebih Zat Yang Disebut Sebagai Solven Atau Solven Itu Zat Terlarut Diperlakukan Berbeda Dari Zat Lain Yang Disebut Sebagai Solute Atau Zat Terlarut Itu Dia Apa Namanya Dianggap Sebagai Pengertian Dari Solution Atau Larutan Jadi Larutan Itu Kalau Menurut Q-Pack Dia Adalah Fasa Padat Atau Cair Dari Suatu Zat Dari Suatu Zat Ya Satu Atau Lebih Zat Ya Yang Untuk Kenyamanan Dari Satu Zat Yang Untuk Zat Pelarut Zat Terlarut Itu Diperlakukan Berbeda Untuk Zat Pelarut Ya Nah Katanya Ketika Yang Sering Terjadi When It's Open But Not Necessarily Jadi Sering Terjadi Tapi Tidak Selalu Demikian Jumlah The sum Of The More Faction Jumlah Praksimo Dari Solute Itu Dia Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Keseluruhan Dari Istilahnya Keseluruhan Dari Larutan Itu Jumlah Keseluruhan Jadi Dia Biasanya Nah Jadi Mungkin Kita Biasanya Jumlah Zat Terlarut Itu Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Keseluruhan Dari Kesatuannya Kesatuannya Itu Berarti Larutannya Nah Ketika Jumlah Zat Terlarut Lebih Kecil Daripada Keseluruhan Larutan Tersebut Larutan Tersebut Disebut Sebagai Larutan Encer Ya Larutan Encer Dengan Demikian Dengan Demikian Kita Bisa Menyatakan Bahwa Larutan Itu Adalah Suatu Campuran Hem Homogen Dari Dua Zat Ya Berdasarkan Pemertian Di Ini Jadi Kita Tahu Bahwa Larutan Itu Terdiri Dari Lebih Dari Dua Zat Ya Ada Ada Yang Disebut Sebagai Solven Ada Yang Disebut Sebagai Solute Ya Nah Jadi Dia Bercampur Homogen Ya Jadi Larutan Itu Dia Merupakan Campuran Homogen Dari Dua Zat Yang Disebut Solute Dan Solven Nah Solute Itu Apa Solute Itu Adalah Zat Yang Terlarut Substance Being Disolved Jadi Dia Zat Yang Terlarut Nah Kemudian Jumlahnya Jumlah Dari Solute Atau Zat Terlarut Ini Itu Dia Jumlahnya Lebih Kecil Daripada Keseluruhan Jadi Jumlah Di dalam Larutan Dia Lebih Kecil Nah Satu Lagi Itu Solven Atau Zat Pelarut Itu Dia Merupakan Zat Yang Melakukan Apa Yang Melarutkan Nah Ada Solute Zat Terlarut Yang Dilarutkan Zat Yang Dilarutkan Sedangkan Solven Zat Pelarut Itu Merupakan Zat Yang Melakukan Pelarutan Jumlahnya Itu Jauh Lebih Banyak Daripada Solute Solven Di dalam Larutan Larutan Itu Dia Homogen Nah Solute Dan Solven Zat Terlarut Dan Zat Pelarut Itu Biasanya Terbentuk Dari Beberapa Bentuk Materi Sangat Mungkin Dia terbentuk Dari Beberapa Bentuk Materi Kita tahu Bentuk Materi Itu Ada Padat Ada Likit Ada Gas Beberapa Jenis Larutan Itu Ada Fasanya Itu Fasanya Gas Gas Itu Solute Itu Berfasa Gas Dan Selarutnya Fasanya Gas Contohnya Itu Udara Udara Itu Paling Banyak Dia Mengandung Gas Metrogen Dan Oksigen Baru Kemudian Diikuti Dengan Gas Yang Lain Jadi Fasa Gas Terlarut Gas Dengan Pelarut Gas Itu Udara Tergolong Kedalam Larutan Makanya Kalian Kalau Nanti Belajar Coloid Tidak Ada Coloid Yang Fasanya Gas Di Dalam Gas Kenapa Karena Gas Di Dalam Gas Tergolong Kedalam Pelarutan Jadi Larutan Gas Fasa Terlarut Gas Pelarut Gas Contohnya Itu Adalah Udara Oke Kemudian Ada Fasa Larutan Yang Liquid Nah Yang Cair Ini Yang Paling Sering Kita Jumpai Kalau Yang Pasanya Gas Dengan Larutan Apa Sorry Kalau Yang Terlarut Gas Dan Pelarut Padat Itu Contohnya Soda Soda Itu Adalah Kandungan Karbon Dioksida Di Dalam H2U Seperti Contoh Yang Di Danau Nayus Tadi Lake Nayus Tadi Itu Ya Itulah Dia Nah Cuman Yang Di Danau Nayus Tadi Dia Sudah Sampai Sudah Melebihi Ambang Batasnya Jadi Sudah Lewat Titik Titik Jenuhnya Bahkan Sudah Super Satu Tadi Makanya Dia Sudah Membahayakan Walau CO2 Itu Tidak Beracun Tapi Jadi Berbahaya Karena Darah Manusia Itu Lebih suka Mengikat CO2 Sehingga Proses Pernapasan Di Dalam Terganggu Makanya Sesak Napas Kekurangan Oksigen Jadi Soda CO2 Di Dalam H2O Berarti Fasa Terlarutnya Adalah CO2 Dan Pelarutnya Adalah H2O Itu Adalah Larutan Jenis Cair Dengan Fasa Gas Ada Juga Yang Zat Terlarutnya Cair Fasa Pelarutnya Cair Contohnya Itu Ini Horka Jadi Kalau Kita Bilang Etanol Di Dalam Air Etanol Itu Kalau Dilarutkan Dalam Air Maka Zat Terlarutnya Adalah Etanol Pelarutnya Adalah Air Kemudian Fasa Larutan Itu Ada Juga Yang Padat Dalam Air Contohnya Air Laut Air Laut Itu Apa Larutannya Fasa Zat Terlarutnya Apa Kita Tahu Di Dalam Air Laut Itu Banyak Mengandung Garam Salah Satunya NACL NACL Di Dalam Air Itu Adalah Contoh Larutan Yang Fasa Terlarutnya Padat Dan Pelarutnya Cair Ada Satu Lagi Solid Solution Jadi Padat Larutan Padat Itu Dia Padat Padat Fasa Terlarutnya Padat Terlarutnya Padat Contohnya Pada Kuningan Komposisinya Yang Terlarut Adalah Teng Zing Di Dalam Sembaga Solid Solution Breast Kuningan Itu Digolongkan Kedalam Alloy Biasanya Dia Dimasukkan Kedalam Jenis Koloid Nanti Kalian Belajar Koloid Solid Solution Yang Solid Katanya Zat Terlarutnya Solid Dan Terlarutnya Solid Ini Breast Alloy Itu Dia Digolongkan Sebagai Koloid Ini Beberapa Contoh Breast Persennya Berbeda Maka Dia Bisa Penggunaannya Juga Berbeda Jadi Misalnya Ada Jewelry Bronze Ini apa Rumpu gitu Persen CU 87,5 Persen Zing 12,5 Ini Biasanya Digunakan Untuk Membuat Jewelry Perhiasan Permata Ini Beda Nanti Ada Yang Red Itu Komposisi Persen CU Berbeda Lagi Itu Biasanya Untuk Electrical Socket Kemudian Kalau Yang Deep Yellow Itu Yang 80% Yang Semakin Berkurang Dia Beda Jadi Persentase Dari Komponen Brass Ini Berbeda Jadi Kalian Bisa Lihat Kalau Zn Zat Terlarut Bertambah Itu Pelarut Bertambah Sedikit Komposisinya Itu Juga Bisa Berbeda Kegunaannya Cuman Di Breast Ini Bukan Sering Dia Dikelompokkan Kedalam Aloy Aloy Itu Dia Tertolong Kedalam Keloid Kemudian Pelarutan Itu Dia Punya Yang Namanya Kelarutan Atau Solubility Jadi Pelarutan Itu Dia Terbentuk Antara Tadi Solute Dan Solven Solute Itu Zat Terlarut Dan Solven Itu Pelarut Karena Kesamaan Dari Mereka Jadi Kenapa Bisa Terbentuk Pelarutan Karena Molekul Dari Zat Terlarut Dan Pelarut Ini Mereka Ber Istilahnya Berinteraksi Karena Kenapa Bisa Berinteraksi Karena Mereka Punya Persamaan Makanya Muncul Istilahnya Prinsipnya Itu Light Be Soft Light Jadi Yang Sama Itu Akan Melarutkan Yang Sama Yang Sejenis Melarutkan Bukan Yang Sejenis Takutnya Nanti Kalian Anggapnya Yang Positif Melarutkan Yang Positif Tidak Yang Sifatnya Mirip Similarity Itu Dia Melarutkan Yang Sifatnya Mirip Maknanya Misalnya Kalian Kemarin Sudah Belajar Pada Ikatan Ada yang Namanya Kepolaran Ada Senyawa Polar Ada Non Polar Yang Dimaksud Light Be Soft Light Itu Senyawa Polar Itu Dia Akan Larut Dalam Senyawa Polar Jadi Zat Terlarutnya Kalau Sifatnya Polar Maka Dia Akan Larut Dalam Pelarut Yang Polar Juga Sedangkan Kalau Zat Terlarut Polar Maka Dia Akan Larut Dalam Pelarut Yang Non Polar Itulah Makna Light Be Soft Jadi Padatan Ionik Itu Dia Akan Larut Di Dalam Air Kenapa Karena Muatan Ion Muatan Dari Senyawa Ionik Kita Tahu Ionik Kemarin Polar Itu Dia Akan Ditarik Oleh Molekul Air Yang Berkipat Polar Makanya Padatan Ionik Dia Akan Larut Dalam Air Kenapa Polar Sama Polar Sedangkan Non Polar Molekul Non Polar Seperti Misalnya Oil Atau Grace Jadi Oil Ini Minyak Dan Grace Ini Gemuk Gemuk Itu Kalau Kalian Pernah Lihat Pada 17 Agustus Kemarin Kan Ada Orang Panjar Pinang Kan Ada Yang Di Oles Di Batang Pinang Supaya Licin Jadi Orang Agak Susah Buat Mencapai Puncak Dari Pinang Untuk Ambil Hadiah Itu Gemuk Biasanya Adanya Di Kendaraan Di Sepedah Atau Di Sepedah Motor Di Mobil Ada Itu Gemuk Jadi Minyak Dan Gemuk Ini Dia Tidak Larut Dalam Air Kenapa Karena Mereka Sifatnya Ini Non Polar Sedangkan Air Polar Jadi Dalam Apa Dia Larut Dia Juga Larut Dalam Pelarut Yang Non Polar Contohnya Kerosene Kerosene Ini Minyak Tanah Jadi Untuk Melarutkan Oil Minyak Dan Gemuk Tadi Itu Baru Akan Larut Kalau Digunakan Minyak Tanah Atau Kerosene Nah Itu Makna Dari Light Disof Light Tadi Nah Larutan Yang terkait Dengan Pelarut Logam Zat Terlarut Logam Dan Terlarut Logam Itu Disebut Alloy Tadi Sudah Saya Sebut Yang Breast Jadi Itu Alloy Nah Ketika Satu Zat Terlarut Dilarutkan Dalam Zat Yang Lain Itu Dia Dikatakan Soluble Soluble Itu Kalau Suatu Zat Terlarut Itu Bisa Larut Di Dalam Apel Larut Itu Dikatakan Dia Soluble Jadi Dia Dikatakan Larut Jadi Larut Itu Maknanya Adalah Zat Terlarut Itu Larut Di Dalam Zat Pelarut Itu Dia Soluble Nah Contohnya Itu Adalah Garam Yang Larut Di Dalam Air Jadi Salt Isolub In Water Jadi Garam Itu Larut Di Dalam Air Jadi Garam Itu Dia Terdiri Dari Na Plus Dan Cl Min Ion Na Plus Dan Ion Cl Min Kemudian Bromin Itu Dia Larut Di Dalam Methylen Chlorida Jadi Klorocarbon Itu Dia Katanya Kalau Klorocarbon Itu Dia Tidak 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 Larut Dalam Air Tapi Dia Tapi Akan But Will Dissolve Tapi Akan Larut In Most Organic Solvent Jadi Dia Akan Larut Di Kebanyakan Pelarut Organis Kenapa Karena Klorocarbon Itu Sifatnya Non Polar Kalian Lihat Aja Kalau Dia Tidak Larut Dengan Air Inget Aja Air Itu Polar Maka Senyawa Itu Yang Tidak Larut Dalam Air Itu Adalah Umumnya Pelarut Organis Itu Dia Sifatnya Non Polar Apa Saja Berarti Yang Bisa Larut Metter Itu Pelarut Organis Sifatnya Non Polar Benzen Itu Pelarut Organis Kemudian Bensin Itu Juga Pelarut Organis Klorofom CCL4 Itu Semua Pelarut Organis Yang Sifatnya Non Polar Jadi Klorocarbon Itu Bisa Larut Di Kebanyakan Pelarut Organis Kenapa Karena Kebanyakan Pelarut Organis Itu Dia Bersifat Non Polar Kemudian Ketika Satu Zat Tidak Bisa Tidak Terlarut Tidak Larut Di Zat Yang Lain Itu Disebut Insoluble Atau Tidak Larut Insoluble Ini Tidak Larut Contohnya Itu Adalah Nunya Tidak Larut Di Dalam Air Kemudian Kita Lihat Selanjutnya Nah Ini Kita Lihat Bagaimana Perut Garam Di Dalam Air Kita Tau Baw Maaf Bentar Ya Kita Tau Garam Itu NACL Itu Dia Berbentuk Padatan Kristal Padat Yang Mana Terdiri Dari Ion Na Plus Dan CL Min Jadi Ketika NACL Dilarutkan Dalam Air Maka Di Air Itu Dia Akan Terionisasi Menjadi Ion Na Plus Dan Ion CL Min Di Dalam Larutan Yang Iju Iju Ini Itu Ion CL Min Yang Ini Adalah Ion Na Plus Nah Kemudian Bagaimana Prosesnya Dengan Air Kita Tau Molekul Air Itu H2O Kalau Kalian Lihat Di Ini Sebentar Saya Menjulkan Brom Biar Gampang Kalau Kalian Lihat Pada Gambar Di Sebelah Kanan Ini Ketika CL Min CL Min Itu CL Min Itu Dia Kan Punya Muatan Negatif H2O Ingat H2O Itu Dia Ada Dua Kutub Ada Kutub Negatif Ada Kutub Positif Kutub Negatif Pada Molekul H2O Yang Mana Itu Yang DO Ini Yang Negatif Sedangkan H Dua buah Atau H Pada Molekul H2O Itu Dia Punya Istilahnya Dipol Dipol Positif Dipol Positif Dari H2O Atau Kutub Positif Dari H2O Itu Dia Akan Istilahnya Mengarah Atau Tertarik Kemuatan Negatif Dari Kristal NaCl Yang Dilarutkan Di Dalam Air Jadi Kristal NaCl Yang Dilarutkan Di Dalam Air Itu Dia Berarti Kan Yang Muatan Negatif Nya Cl Maka Kutub Kutub Positif Dari Air Itu Dia Berinteraksi Dengan Ion Cl Sedangkan Na Plus Nah Ini Na Plus Itu Dia Akan Berinteraksi Dengan Na Plus Itu Ya Muatan Positif Dia Akan Berinteraksi Dengan Dipol Negatif Dari Molekul H2O Dengan Siapa? Dengan U Nah Ini Ini Dia Jadinya Jadi Muatan Positif Dia Apa Namanya Saling Berinteraksi Dengan Kutub Kutub Negatif Dari H2O Yaitu Bagian U Jadi Kalau Kalian Lihat Bentuknya Beda Kalau Yang Cl Min Itu Dengan H Dengan Molekul H Kalau Yang Na Plus Itu Dia Berinteraksi Dengan Molekul Kutub Positif Kutub Negatif Dari U Pada H2O Nah Jadi Gambarnya Seperti Ini Jadi Proses Pelarutan Nah Karena Mas Anion Ini Anion Sorry Karena Ion-ion Cl Min Dan Na Plus Ini Dia Dikelilingi Oleh Molekul H2O Inilah Yang Menyebabkan Ion Cl Min Dan Na Plus Dikatakan Dia Terionisasi Sempurna Jadi Di Dalam Air Ini Mereka Dikelilingi Oleh Molekul Molekul Air Yang Mana Kalau Cl Min Itu Dikelilingi Oleh Kutub Positif Atau Dipol Positif Dari Molekul H2O Sedangkan Na Plus Itu Dikelilingi Oleh Dipol Negatif Dari H2O Sehingga Mereka Tidak Tidak Membentuk NaCl Lagi Makanya Kalau Dibuat Reaktinya NaCl Ketika Terionisasi Di Dalam Air NaCl Terionisasi Di Dalam Air Itu Dia Menjadi Na Plus Dan Cl Min Kalian Lihat Ini Kan Seringnya Ketemu Seperti Ini Dia Tulis Tanda Panah Reaksinya Itu Dia Satu Arah Kenapa Karena Kalau kita Tanya Kenapa Dia Tanda Panah Satu Arah Karena Terionisasi Sempurna Kenapa Terionisasi Sempurna Karena Tadilah Penjelasannya Yang Tadi Barusan Saya Jelaskan Silahkan Diputar Jadi Molekul air Mengelilingi Molekul Kutuk Positif Atau Dipol Positif Dari Air Mengelilingi Anion Sedangkan Dipol Negatif Dari Air Akan Mengelilingi Kation Sehingga Anion Dan Kation Ini Dia Tidak Bisa Bergabung Lagi Kenapa Karena Sudah Dikelilingi Sehingga Itulah Kenapa Dikatakan Senyawa Senyawa Garam Garam Itu Yang Kuat Itu Elektrolit Kuat Karena Terionisasi Sempurna Terionisasi Sempurna Padahal Harusnya Mereka Bisa Balik Bisa Reaksinya Harusnya Bisa Reaksitas Srimbangan Tapi Tidak Ada Penyebabnya Karena Ini Peristiwa Molekul air Yang Mengelilingi Anion Dan Kation Ini Itu Kita Kenal Sebagai Namanya Solvansi Namanya Solvansi Jadi Parsial Positif Itu Akan Mengelilingi Anion Parsial Negatif Itu Akan Mengelilingi Kation Peristiwa Ini Disebut Sebagai Solvasi Jadi Solvasi Itu Adalah Proses Ketika Apa Suatu Proses Ketika Terjadi Apa Ya Harikan Dan Asosiasi Asosiasi Ini Kayak Penggabungan Kita Bisa Bilangnya Berasosiasi Molekul Dari Pelarut Dengan Molekul Dari Ion Atau Molekul Dari Ion Ion Zat Terlarut Jadi Ion Dari Saat Ion Dari Zat Terlarut Ini Dia Larut Di Dalam Pelarut Mereka Menyebar Dan Menjadi Dan Dikelilingi Oleh Molekul Dari Zat Pelarut Jadi Tersebar Jadi Mereka Makanya NHL Ketika Di Dalam Air Dikatakan Dia Terionisasi Sempurna Karena Ada Proses Solvati Ini Ini Ya Kemudian Terkait Tadi Tadi Saya Katakan Ada Bahwa Pada Kelarutan Itu Ada Yang Namanya Kelarutan Atau Solubility Jadi Tidak Selalu Katanya There is Easily Limit To The Solubility Of One Substance In Other Jadi Ada Batasan Kelarutan Dari Satu Zat Dengan Zat Yang Lain Itu Gas Katanya Dia Selalu Larut Satu Sama Lain Itu Dia Gas Are Always Soluble In Each Other Ya Dia Selalu Larut Dalam Air Two Liquids That Are Notually Soluble Are To Be Misible Jadi Dua Apa Dua Zat Cair Yang Saling Melarutkan Itu Dia Tersebut Sebagai Larut Ya Apa Ya Dikatakan Misible Misible Ini Larut Ya Dua Zat Cair Yang Larut Nah Itu Dikatakan Sebagai Misible Ya Atau Ya Dikatakan Dia Bersambung Misible Ini Kalau Biar Beda Karena Soluble Itu Larut Misible Ini Bisa Kita Bilang Bercampur Jadi Dua Zat Yang Saling Larut Mungkin Penjelas Apa Maknanya To Liquid That Are Mutually Soluble Itu Dua Zat Yang Saling Larut Are C To Be Misible Dikatakan Dia Bercampur Alkohol Dan Air Are Misible Alkohol Dan Air Dia Dapat Bercampur Oil And Water Are Immisible Minyak Dan Air Tidak Dapat Bercampur Jadi Misible Itu Bercampur Soluble Itu Larut Jadi Kelarutan Itu Ada Yang Dikatakan Saturated Saturated Itu Jenung Kejenuhan Kejenuhan Dari Larutan Jadi Ada Yang Dikatakan Saturated Solution Jadi Larutan Jenung Larutan Jenung Itu Mempunyai Jumlah Maksimum Zat Terlarut Yang Bisa Dilarutkan Di Dalam Pelarut Pada Temperatur Tertentu Nah Jadi Larutan Jenung Itu Dia Adalah Jumlah Maksimum Zat Terlarut Yang Bisa Dilarutkan Oleh Pelarut Pada Temperatur Tertentu Sedangkan Yang Selanjutnya Ada Istilah Yang Namanya Unsaturated Solution Atau Larutan Kita Sering Kita Kenal Sebagai Larutan Eh Sorry Ya Larutan Tak Jenung Ya Larutan Tidak Jenung Ya Nah Dia Unsaturated Solution Ini Dapat Melarutkan Lebih Apa Banyak Larut Berarti Ada Larutan Jenung Ada Larutan Tak Jenung Berarti Larutannya Itu Masih Zat Terlarutnya Itu Masih Bisa Dilarutkan Dia Masih Larut Ya Nah Ada Satu Lagi Istilahnya Super Saturated Solution Atau Larutan Lewat Jenung Jadi Larutan Lewat Jenung Ini Dia Menahan Lebih Banyak Zat Terlarut Ya Sehingga Daripada Yang seharusnya Dia Apa Yang dia Daripada Yang seharusnya Dia mampu Tahan pada Temperatur Tersebut Jadi Sifatnya Biasanya Dia Tidak Stabil Ya Unstabil Jadi Perbedaannya Kalau Larutan Jenung Itu Dia Apa Zat terlarutnya Itu Diambang Maksimal Bisa larut Di dalam Pelarutnya Ya Pada suhu Tertentu Kalau Unsaturated Solution Itu dia Berarti Larutan Tak jenung Berarti Pelarutnya Masih bisa Larut Masih larut Sudah dia Sedangkan Supersaturated Dia Larutannya Sudah Jenung Tapi Masih Dikasih Terus Zat terlarutnya Jadi Dia Apa Namanya Dia Kayak Holding Ini Kayak Menahan Lebih Banyak Zat terlarut Daripada Kapasitasnya Jadi Kelebihan Makanya Dibilang Larutan Lewat Jenung Nah Ini Ilustrasinya Biar Mudah Yang mana Yang dikatakan Unsaturated Jadi Kalau Ada Suatu Solute Zat terlarut Ini Itu Dimasukkan Kedalam Larut Nah Unsaturated Ini Dia Masih larut Jadi Zat terlarutnya Ketika Dilarutkan Dia Larut Nah Ini Unsaturated Jadi Dia Unsaturated Unsaturated Jadi Dia Masih Tak jenuh Masih Belum jenuh Masih Bisa larut Karena Masih Di bawah Tambang Batasnya Dia Kemudian Yang Saturated Ketika Saturated Ketika Kalian Masukkan Jadi Ini Kan Di Dalamnya Sudah Ada Zat terlarut Kemudian Masih Kalian Tambahkan Dia Itu Sudah Mulai Tidak Larut Semua Sudah Mulai Ada Zat terlarut Yang Nampak Yang Tidak Larut Jadi Sudah Mulai Nampak Endapan Nah Itu Namanya Larutannya Saturated Atau Jenuh Tepat Jenuh Kalau Yang Super Saturated Itu Ketika Kalian Tambahkan Lagi Terus Itu Banyak Endapan Dari Zat terlarutnya Karena Nggak Bisa Lagi Dia Larutkan Itu Namanya Sudah Lewat Jenuh Jadi Yang Paling Bawah Yang Paling Bawah Saturated Tak Tak Jenuh Dia Berarti Masih Bisa Kalau Ditambahkan Kelarut Itu Masih Bisa Dilarutkan Tapi Kalau Sudah Saturated Sudah Tepat Jenuh Atau Larutannya Udah Jenuh Dia Udah Diambang Batas Maksimum Dia Bisa Melarutkan Jadi Kalaupun Kita Tambahkan Dia Udah Mulai Nampak Udah Mulai Nampak Zat terlarut Yang Tidak Bisa Dilarutkan Jadi Ada Endapan Yang Endapan Itu Merupakan Zat terlarutnya Karena Nggak Bisa Lagi Dia Larutkan Udah Sampai Batas Maksimum Dia Bisa Sedangkan Supersaturated Itu Udah Sampai Batas Maksimum Masih Kita Tambahkan Terus Jadi Memang Sudah Nggak Lagi Mampu Untuk Dilarutkan Pada Suhu Tentu Ingat Ini Semua Pada Suhu Tentu Kenapa Ada Dikatakan Ada Suhu Tentunya Karena Salah Satu Yang Mempengaruhi Kelarutan Itu Adalah Sentratur Jadi Kalau Pada Kondisi Normalnya Dia Sudah Tidak Bisa Kalau Kita Mau Paksa Sebenarnya Kita Masih Bisa Melarutkan Dengan Cara Ada Yang Dengan Cara Dipanaskan Dinaikkan Suhu Dia Larut Biasanya Kalau Larutannya Itu Dari Zat terlarutnya Itu Zat terlarutnya Itu Cair Sedangkan Gas Itu Dia Kalau Kita Tambahkan Justru Tidak Lain Ceritanya Lain Ceritanya Kita Akan Lihat Jadi Ini Super Saturated Solution Larutan Yang Tadi Yang Lewat Jenuh Tadi Jadi Ini Ketika Ditambahkan Ketika Ditambahkan Zat terlarutnya Ditambahkan Kedalam Pelarut Kalian Lihat Pada Bagian A Kemudian Pada Bagian B Dia Lama-lama Akan Terlihat Muncul Kayak Kristal Kayak Tidak Jarum Kristal Jarum Yang C Ini Larutannya Penuh Dengan Kristal Jarum Tadi Jadi Apa Namanya Dikatakan Bahwa Larutan Yang Larutan Yang Lewat Jenuh Tadi Super Saturated Solution Tadi Dia Memiliki Lebih Banyak Terlarut Daripada Pelarut Yang Harus Diatahan Yang Dapat Diatahan Jadi Super Saturated Solution Has More Dissolved Solute Than Dissolvent Can Hold Jadi Dia Super Saturated Solution Ini Jadi Larutan Lewat Jenuh Memiliki Lebih Banyak Zat Terlarut Ya Daripada Zat Pelarut Yang Ada Di Dia Sehingga Ketika Terganggu Ketika Kita Tambahkan Terus Menerus Semua Zat Terlarut Itu Yang Berada Di Level Di Atas Tingkat Kejenuhannya Itu Dia Akan Keluar Dari Larutan Makanya Semuanya Jadinya Keluar Tidak Larut Lagi Itu Super Saturated Solution Makanya Tadi Saya Bilang Ada Larutan Elektrolit Kalau Larutan Elektrolit Itu Dia Merupakan Zat Yang Dalam Larutan Berair Itu Dia Punya Dapat Menghantarkan Listrik Jadi Ada Elektrolit Kuat Kalian Tau Ini Elektrolit Kuat Dia Contohnya Itu Karena Semua Molekul Molekul Dari Suatu Zat Tadi Terdisosiasi Dalam Bentuk Ion Contohnya Garam Kenapa Bisa Terdisosiasi Dalam Bentuk Ion Semua Tadi Silahkan Kalian Ulang Penjelasan Saya Terkait Solvenasi Solvasi Terkait Solvasi NaCl Dalam Air Tadi Interaksi Kenapa NaCl Ketika Di Dalam Air Terionisasi Sempurna Inilah Dia Sebalahkan Di Balik Tadi Penjelasan Saya Diulang Lagi Nah Jadi Kemudian Ada Non Elektrolit Non Elektrolit Itu Berarti Tidak Ada Molekul Dari Zat Yang Terdisosiasi Atau Terlarut Di Dalam Air Contohnya Adalah Gula Ada Yang Elektrolit Lemah Berarti Dia Hanya Sebagian Kecil Molekul Yang Terlarut Di Dalam Kedalam Bentuk Bion Nah Kelarutan Itu Dia Merujuk Kepada Jumlah Maksimum Dari Zat Terlarut Yang Dapat Dilarutkan Di Dalam Sejumlah Kelarut Yang Diberikan Banyak Faktor Yang Mempengaruhi Kelarutan Dari Suatu Zat Terlarut Di Dalam Larutan Faktor 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 Tipe Dari Zat Terlarut Zat Terlarut Nanti Kalian Akan Belajar Ada Yang Namanya Tadi Elektrolit Kemudian Tipe Dari Solven Itu Tadi Polar Atau Nonpolarnya Itu Maksud Kalau Zat Terlarut Selain Dia Elektrolit Sifatnya Polar Maka Pelarut Yang Digunakan Tipenya Harus Polar Begitu Juga Yang Nonpolar Berarti Harus Dengan Yang Nonpolar Nah Yang Ketiga Itu Pengaruhi Kelarutan Itu Oleh Tubuh Nah Ya Jadi Kelarutan Kelarutan Adalah Apa Jumlah Gram Dari Zat Terlarut Per 100 Gram Kelarut Pada Temperatur Yang Diberikan Jadi Kelarutan Itu Dia Kelarutan Dari Kebanyakan Padatan Padatan Di Dalam Air Itu Dia Meningkat Ketika Temperatur Dinaikkan Jadi Yang Saya Bila Sebelumnya Jadi Kelarutan Dari Suatu Zat Padat Itu Di Dalam Air Dia Kelarutannya Itu Meningkat Seiring 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 Dengan Meningkat Temperatur Kalau Kalian Lihat Pada Grafik Ini Kalian Lihat Misalnya Pada KNO3 Pada Apa Namanya KNO3 Nah Ini Yang Lingkaran Merah Ini Pada Temperatur 40 Derja Itu Kalian Bisa Tahu Bahwa KNO3 Itu Dia Punya Kelarutan Sebanyak 80 Gram KNO3 Per 100 Gram H2U Nah Ini Jadi Dengan Menggunakan Apa Grafik Kelarutan Ini Solubility Chart Ini Jadi Kelarutan Dari Suatu Zat Terlarut Ada NACL Ini Semua Zat Terlarut Itu Kita Bisa Mengetahui Pada Suhu Berapa Sesuai Dengan Suhu Berapa Kita Bisa Tahu Berapa Banyak Kelarutan Dari Zat Tersebut Contohnya Tadi Yang KNO3 Pada Yang Kita Lingkari Pada Titik Ini Pada Semperatur 40 Ia Bisa Melarutkan Berarti Kelarutannya Sebanyak 80 Gram KNO3 Per 100 Gram H2U Nah Kalau KI Misalnya Pada 40 Derajat Celcius Maka Kalau Kita Lihat Ini Kelarutannya Sekitar 158 Ki Per 100 Gram H2O Nah Kalau NACL Itu Mulai Dari Temperatur 0 Sampai 100 Celsius Itu dia Kelarutannya Tetap Konstan Sebanyak 40 Gram NACL Per 100 Gram H2O Nah Sekarang Saya Mau Kasih Kalian Tugas Satu Menurut Silahkan Kira-kira Untuk Senyawa NA NO3 Natrium Nitrat Pada Suhu 80 Derti Celsius Berapa Kelarutannya Menggunakan Gerang Segini Silahkan Kalian Tentukan Ya Nah Kemudian Kalau Tadi Kalau Yang Kelarutan Kalau Dia Padatan Padatan Di Dalam Air Kemudian Ada Perbedaan Kelarutan Gas Di Dalam Air Nah Itu Kebalikannya Kelarutan Gas Di Dalam Air Itu Dia Menurun Ya Menurun Seiring Dengan Meningkatnya Temperatur Ingat ya Itu Kelarutan Gas Di Dalam Air Jadi Makin Tinggi Temperatur Justru Kelarutan Gas Itu Makin Rendah Pada Temperatur Tinggi Banyak Molekul Gas Yang Punya Energi Untuk Yang Punya Energi Cukup Untuk Apa Namanya Ya Lepas Dari Kelarutan Nah Ini Sesuai Dengan Hukum Dari Hukum Henry Jadi Jadi Hukum Henry Itu Dia Menyatakan Bahwa Kelarutan Dari Gas Itu Berbanding Lurus Dengan Tekanan Nah Jadi Gas Itu Berbanding Terbalik Dengan Temperatur Tapi Dia Berbanding Lurus Dengan Tekanan Contohnya Pada Sekaleng Soda Sekaleng Soda Yang Mengandung Karbon Karbonat Di Sepaling Soda Soda Is Karbonat Jadi Kaling Soda Yang Terkarbonisasi Pada Tekanan Tinggi Itu Dia Untuk Meningkatkan Kelarutan CO2 Nah Jadi Ketika Kaling Dibuka Berarti Tekanannya Kan Di Dikecilkan Diperkecil Maka Atau Tekanannya Dikurangi Maka Gas Gas Yang Dihasilkan Gas CO2 Di dalam Soda Tersebut Itu Akan Keluar Dari Kelarutan Ini Contohnya Di gambar Ini Kelarutan Gas Itu Di dalam Air Bergantung Pada Tekanan Dari Gas Ketika Tekanannya Tinggi Maka Kelarutan Gas Itu Makin Tinggi Berbanding Terbalik Dengan Suhu Ini Kalian Lihat Gas Pada Temperatur Rendah Ini Dia Ada Gas Ada Gas Molecule Jadi Lebih Banyak Gas Tidak Terlarut Sedangkan Pada Tekanan Tinggi Gas Bergerak Terus Makin Tinggi Tekanan Pergerakannya Makin Cepat Maka Makin Banyak Yang Larut Di Dalam Larut Terkait Gas Ini Ilustrasi Yang Tadi Gas CO2 Di Dalam Minuman Bersoda Di Dalam Kaleng Ini Kalau Kalengnya Masih Tertutup Tutup Tarikan Kaleng Ini Masih Tertutup Berarti Tekanannya Masih Tertekan Di Dalam Sini Berarti Tekanannya Masih Tinggi Jadi CO2 Masih Terlarut Di Dalam Larutan Sedangkan Ketika Kaleng Kita Buka Berarti Tekanan Kita Kurangi Kenapa Kita Tahu Tekanan Maka Mereka Kan Bisa Keluar Bisa Lepas Ketika Dibuka Maka Banyak CO2 Yang Lepas Jadi Makanya Muncul Banyak Kelembung Gas Yang Terlepas Dari Minuman Soda Tersebut Jadi Ketika Tarikan Yang Bagian Atas Ini Dari Segel Ini Dibuka Maka Apa Namanya Dia Enggak Lagi Dibawah Tekanan Tapi Kalau Masih Tertutup Masih Disegel CO2 Under Passure Dibawah Tekanan Sehingga Membuka Tutup Tutup Dari Wadah Tutup Dari Kaleng Ini Menurunkan Tekanan Yang Mana Dia Justru Mengurangi Kelarutan Dari CO2 Dan Menyebabkan Terbentuknya Bubble Bubble Itu Apa Gelembung Gas Perlu Kalian Ketahui Jadi Ada Apa Namanya Kelarutan Itu Dia kan Punya Konsentrasi Jadi Dilute Solution Have Low Solute Konsentrasi Jadi Apa Namanya Apa Namanya Dilute Apa Kemudian Sorry Sebentar Sebentar Ya Jadi Kelarutan Tadi kan Dia punya Konsentrasi Dilute Solution Ini Mengencerkan Kelarutan Itu Dia Dilute Solution Have Low Solute Konsentrasi Jadi Kelarutan Yang Dicairkan Atau Diancerkan Itu Dia punya Zat Terlarut Konsentrasi Zat Terlarut Yang Rendah Jadi Larutan Yang Mempunyai Konsentrasi Itu Dia Terkonsentrasi Atau Konsentrasi Itu Dia punya Konsentrasi Zat Terlarut Yang Tinggi Ya Jadi Ini Penjelasan Ini Nanti Terkait Konsentrasi Larutan Dan Pengenceran Itu Akan Kalian Belajari Lebih lanjut Detailnya Konsentrasi Larutan Mulai Dari Molaritas Molaritas Normalitas Persen Berat Persen Volume Kemudian PPM PPB Osmotic Itu Praksimal Itu Semua Akan kalian Belajari Di mata Kuliah Dan juga Terkait Di Lut Atau Apa Pengenceran Terkait Pengenceran Demikian Untuk Materi Hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima